Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone We are from the last group And we will present our material About mastering the theory Or concept of sociolinguistics Before that I will introduce the member In our group My name is Shirley As a moderator And the first speaker And my friend Serni Asyani The second speaker Firdayani the third speaker And Shirley the last speaker In certain time I will present the first material About definition About definition of sociolinguistics Kalian bisa lihat di PPT Sociolinguistics is the study Of language used within Are among groups of speakers And the kind of group That sociolinguistics have Generally attempt to study Is color-to-seas community According Patrick 2002 Kalian bisa lihat di PPT Language variation is a form of language usage That differs based on speaker According Murdoch in Soekardo 1988 I guess that there are various cultures In the world This is because society is not the same Thus allowing the emergence of difference In the use of language From one society to another So that the language usage becomes Variate or diverse And then Language variation is a step Of common speech pattern That contains sounds Words And grammatical features That can uniquely be linked To external factors Such as geographical and social factors According Lettau 19th episode Okay next Kalian bisa lihat di PPT Various factors influence How a language is spoken in a country They can be First regional Ethnicity And social Nah Jadi disini Ada beberapa faktor Yang menjadi penyebab keragaman bahasa Yang pertama yaitu regional Regional disini sudah termasuk Geographic Kemudian ethnicity disini Berupa national and racial Dan sosial Ada beberapa Yang termasuk sosial disini Yaitu age Gender Status And Education Seperti contohnya disini Kalian bisa lihat Di negara jepang Di negara jepang Mereka mengatakan The student bought the book Dengan Kalimat Gakusei Gahon Okata Nah disini Kita bisa lihat Ada perbedaan Pronunciation Diksi Dan Ada juga Struktur kalimatnya Untuk struktur kalimatnya Kita bisa lihat disini Kalau di jepang itu Dia Awalnya itu Subject Kemudian Object Lalu Verb Sedangkan Kalau di Inggris kan Di Bahasa inggris kan Dia Subject Verb And Object Jadi dia Berbeda dari Struktur kalimatnya Kemudian Contoh yang kedua Contoh yang kedua Ada di Inwell Disitu Kita bisa lihat Perbedaan dari Pronunciation Isinya Serta Dari Struktur kalimatnya Kalau tadi Di jepang Dia Subject Lalu Object Lalu Verb Kalau di Wals Dia Verb Dulu Lalu Subject Lalu Object Jadi Ini Dua contoh Yang merupakan Variasi Bahasa Oke The next material Will be present By Sernyastiani Thanks Yours Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thanks For the time For me My name Is Sernyastiani Today I will explain About Linguistic Geography Linguistic Geography Is the branch Of human Geography The studies The geography Distribution Of language Or its Constituent Elements Linguistic Geography Can also Refer To studies Of how People Talk About Landscape For example Toponymy Toponymy Is the study Of place names Etneokology Also Known As Ethnofisiography Is the study Of landscape Anthology And how They are Expressed In language So Linguistic Geography Is the Linguistic Geography Distribusi Geography Bahasa Atau Elemen Pembentuk Di dalam Linguistic Geography Ada Dua Contoh Yang pertama Yaitu Ada yang Dikatakan Dengan Toponymy Nah Toponymy Itu adalah Studi Tentang Nama Tempat Sedangkan Etneokology Adalah Studi Tentang Ontologis And Bagaimana Mereka Diekspresikan Dalam Bahasa Nah Ontologis Sendiri Itu adalah Studi Yang membahas Tentang Studi Yang membahas Tentang Suatu Kalimat Yang Bersifat Konkret And then Linguistic Geography There Is Are Two Principal Parts Of Study Within Geography Of Language Geography Of Language Deals With Distribution Historie And Space Of Language And Or Conkret With Analysis Of Distribution Veterans And Spatial Structure Of Language In Ponteq And The Second Geolinguistic Bank When Used As Subisive Line Of Geography The Study Of The Political Economic And Cultural Process That Efect Status And Distribution Of Language Jadi Di Dalam Linguistic Geography Itu Ada Dua Bidang Studi Utama Dalam Geografi Bahasa Yang Pertama Yaitu Geografi Bahasa Yang Berkaitan Dengan Distribusi Melalui Sejarah Dan Ruang Bahasa Atau Berkaitan Dengan Analisis Pola Distribusi Dan Struktur Spasial Bahasa Dalam Kontakt Terus Yang Kedua Yaitu Geolinguistic Nah Geolinguistic Itu Bila Digunakan Sebagai Subdisiplin Geografi Alas Studi Tentang Proses Politik Ekonomi Dan Budaya Yang Mempengaruhi Status Dan Distribusi Bahasa And Next Various Other Terms And Subdisiplin Have Been Suggested But Non Guine Met Match Coerency Including The First Linguistic Geography Which Deals Regional Linguistic Variations Within Language Also Colored Dialect Geography Which Come Consider A Subdivision Of Geolinguistic And The Second A Division Within The Examination Of Linguistic Geography Separating The Studies Of Change Over Time And Space Jadi Di Dalam Geografi Linguistic Juga Itu Ada Berbagai Stila Dan Subdisiplin Telah Diusulkan Tetapi Tidak Semua Yang Memperoleh Banyak Keuntungan Seperti Yang Pertama Yaitu Geografi Linguistic Yang Berhubungan Dengan Variasi Linguistic Regional Dalam Bahasa Ini Juga Bisa Disebut Sebagai Geografi Dialect Yang Beberapa Menganggap Sebagai Subdivisi Sebagai Subdivisi Dari Geolinguistic Terus Yang Kedua Yaitu Sebuah Divisi Dalam Pemeriksaan Geografi Linguistic Yang Memisahkan Studi Tentang Perubahan Dari Waktu Kewaktu Dan Ruang Oke Aijing Inaok And Thank You Very Much Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thanks For Time Given To Me My Name Is Firdayani And I Am As The Speaker Here I Will Explain The Material About Dialect Difference Oke Oke Dialect Is A Grup Speaker Who's Relative Number Is In A Certain Place Region Or Area In The Words Dialect Is The Variety Of Ways Of Pronouncing Or Using The Language Next Dialects Can Be Divided Into Two Namely First Regional Dialects Regional Dialects Are Dialects Different Based On Regional Difference In The Language Used For Example The Javanese Banyumasan Dialect The S Javanese Dialect And The Javanese Dialect Of Surakarta And Yogyakarta The Second Is Social Dialect Social Dialect Is A Dialect Based On Difference In Social Status That Exists Within The Community For Example Dialect Difference Between Javanese Ngoko And Javanese Kromo Are Due To Difference In The Social Status Of The People Who Speak The Two Dialects The Second Is Dialect Differentiator Consists Of Five Kind Of Difference Namely First Phonetic Difference This Difference Is In The File Of Phonology And Usually The User Of Dialect Or Language Concert Is Not A Word Of The Difference The Second Is Semantic Difference With Decreation Of New Words Based On Things In Phonology And Shift In Self The Third Is Onomasiological Difference So Difference Name Based On A Given Concept In Several Different Plays The Fourth Is Semaciological Difference Given The Same Name The Several Difference Concept And Last Morphological Difference Is The Creation Of Language Innovation Sorry Karena Di PPT Ada Kesalahan Jadi Saya Jelaskan Disini Saja Di Slide Sebelumnya Saya Sudah Menyebutkan Dua Macam Dialek Padahal Sebenarnya Itu Ada Tiga Jadi Saya Tambahkan Yaitu Dialek Temporal Yang Pertama Dialek Daerah Yaitu Variasi Bahasa Berdasarkan Acuan Atau Tempat Lokal Di Wilayah Bahasa Yang Kedua Dialek Sosial Yaitu Variasi Bahasa Yang Digunakan Golongan Tertentu Dan Yang Ketiga Dialek Temporal Variasi Bahasa Yang Digunakan Oleh Kelompok Penutur Bahasa Yang Hidup Pada Kurung Waktu Ter 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 Baiklah kita lanjut di language verns Definition language verns In the Indonesian context Some have translated Their term language verns With the term Basantara From the world based All languages and between Namely, referent to the Intermediate language We become intermediate language To support different language groups For example The language verns Is Malay or Indonesian In Southeast Asia In this area This language is used Not only by the native speaker Ethnic language But by many speakers Of a second language introduction Other examples Are English, Savonese, Arabic In the internal sphere Okay Language verns Language verns Adalah sebuah istilah Istilah yang Sebuah istilah linguistik Yang artinya Adalah bahasa pengantar Atau bahasa pergaulan Di suatu bahasa Di suatu tempat Di suatu tempat Di mana terdapat penutur Penutur bahasa Yang berbeda-beda Ayat Trohedi mengertikan Istilah ini Dengan 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 Istilah Bahasa Dari kata Bahasa Atau Bahasa Dan Antara Dan contoh itu Seperti Bahasa Melayu Bahasa Atau Bahasa Indonesia Di Asia Tenggara Di Asia Tenggara Dan di kawasan ini Bahasa Di kawasan ini Bahasa ini Dipergunakan Tidak hanya Oleh Para penuturnya Penutur Penutur ibunya Atau Bahasa etniknya Bahasa etnik Namun Oleh banyak Penutur kedua Sebagai Sebagai bahasa Pengan Sebagai bahasa Pengantar Contohnya Contoh yang lainnya Seperti Bahasa Inggris Bahasa Bahasa Spanyol Bahasa Arab Bahasa Arab Di lingkungan Di lingkup Internasional Pijing 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 Is language Elemen That Resol From language Contact By Green Is Curtain Pijing Pijing In The Trading Community According To KBB Edition 4-2008 Pijing Is The use of Two Armor Language Is Resolated As A Mean Of Social Communication Ensure Context Background Of Different Languages And Not The native Languages Okay Bahasa Pijing Adalah Sebuah Bentuk Bahasa Kontakt Bahasa Kontakt Yang digunakan Oleh orang-orang Dengan latar Terbelakang Bahasa Yang Yang Berbeda-beda Oke Fungsi Pijing itu Sebagai Alternatif Alternatif Bahasa Pijing Bisa Menjadi Bisa Menjadi Limit Yang sangat Bermanfaat Karena Perbedaan Bahasa Perbedaan Berbahasa Dengan Suku Yang Berbeda-beda Perbedaan 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 6.Croll Croll is the vision within its development becomes the modern tongue of a linguistic society. Croll occurs when the vision becomes the modern tongue of the particular community. KURL adalah bahasa virgin yang telah berkembang dan kemudian menjadi bahasa ibu bagi sekelompok orang yang mempunyai latar belakang mempunyai latar belakang berbeda-beda bahasa KURL juga dipengaruhi oleh kosa kata-kosa kata yang dibawa oleh punturnya dan bahasa KURL bisa menjadi bahasa standar nasional maupun bahasa resmi contohnya seperti top fishing yang menjadi bahasa resmi di Papua di Papua, Papua New Guinea Oke, terima kasih saya kembalikan kepada moderator